Intro Terima kasih ada masih di pojok Madura Pemirsa puluhan kader partai Golkar yang terkabung dari 16 pengurus kecamatan partai Golkar lakukan penyegelan kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sumanat dalam aksinya puluhan kader partai Golkar menolak hasil musyawarah daerah yang dianggap curang dan cacat hukum Situasi kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya di Jalan Jenderal Sudirman Pajakalan Kabupaten Sumanat saat ini dilakukan penyegelan oleh berbagai 16 pengurus kecamatan partai Golkar sebab dalam musyawarah daerah yang dilakukannya diduga ada kecurangan bahkan terdapat cacat hukum Musyawarah daerah yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2016 lalu dinilai telah ada kecurangan bahkan telah cacat hukum sehingga para kader di pengurus kecamatan menyegel kantor DPD Golkar dalam bentuk protes terhadap pimpinan untuk mengulang kembali musyawarah daerah yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku di partai Golkar Abdul Aziz Koordinator Lapangan dalam aksi tersebut mengatakan bahwa aksi penyegelan ini merupakan suatu bentuk kekecewaan dari 16 pengurus kecamatan partai Golkar terhadap hasil musyawarah daerah yang sudah terkandung nilai kecurangan dan cacat hukum pihaknya telah melakukan pengiriman surat kepada DPP, DPD, bahkan Ketua Umum namun sampai saat ini masih belum dilakukan pengulangan musyawarah daerah hari ini adalah puncak, puncak ketidakkuasaan daripada semua teman-teman pimpinan kecamatan dari partai Golkar, termasuk semua pengurus DPD Barat Golkar yang dimana pada pelaksanaan musyawarah kemarin benar-benar didolimi dikhianati oleh salah satu kandidat partai jadi hari ini adalah puncak karena kami terus terang, sudah beberapa kali kami mengirim surat baik ke DPD, ke DPP, Ketung dan sampai hari ini SK, SK PLT atau SK pelaksanaan musyawarah masih belum turun makanya kami, segi kantor ini, biar tahu biar tahu, biar tahu apa orang-orang penanggung jawab orang-orang yang penanggung kebijakan untuk segera melaksanakan SK musyawarah itu ya, sebenarnya ini bukan sebenarnya bukan musyawarah tapi ini hanya masalah yang terdapat ada dinamika politik lah kalau memang ada sebagian yang harus diperjuangkan oleh mereka ya silahkan saja tapi jangan sampai anak isi itu kan tulisannya namanya segel yang mempunyai segel itu siapa yang nyayaan negli itu siapa artinya kalau ini hanya sebagai upaya saja karena ini dinamika pihak dari 16 pengurus kecamatan akan terus mengawal hal tersebut agar musyawarah daerah DPD Gulkar, Kabupaten Sumeneb segera diulang kembali sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terkandung di DPD Gulkar Syaful Anwar Mohamad Arief, CTV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati